Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idama Bersama saya Raja Satria Saya Dhani Rohmati Dan saya Muhammad Septian Yang Alhamdulillah hadir kembali Ini edisi spesial ya Kalau biasanya di Studio Surah Muslim Surabaya Hari ini kita dimana? Di Gifari Gifari Studio Ini adalah markasnya Awaj Awaj One Week One Juice Salam 5T Semangat Awajas 5T Tilawa Terjemah Tadabur Terpahamkan Dan teramat Dan hari ini juga spesial Kita sudah kedatangan bintang tamu Yang super kece Dan ini juga Ikhwan Idaman juga Bener Termasuk juga beliau ini Yang dikatakan adalah salah satu penggerak Di Awaj terutama untuk anak-anak muda Dan beliau juga Cak Surabaya Cak Surabaya Tahun 2013 2013 Wih Kita sambut Sakib Abdurrahman Cak Sakib ya? Cak Sakib Cak Sakib Yang dulunya Cak 2013 Sekarang Cak 2022 Karena diundang di MID Salah satu Ikhwan Idaman juga Oke teman-teman Biasanya juga hari ini kita akan berbicara tentang Kalau berkaitan dengan peran nikah Kita sudah sangat sering Karena kita berada di markasnya Awaj gitu ya Ada hal yang berbeda Bagaimana kita ingin menumbuhkan berkaitan dengan Entrepreneur atau wirausaha Terutama juga yang berkaitan dengan menikah Itu penting juga untuk menjadi seorang wirausaha atau pembisnis gitu ya Menikah penting juga untuk wirausaha gimana? Maksudnya redaksinya ini Penting juga untuk menjadi Menikah Penting juga untuk membahagiakan keluarga Penting juga Kata-katamu tadi Menjadi seorang wirausaha Iya 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 Betul betul Iya 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 Bisnis menikah aja gitu Bisnis menjodohkan Bisnis menjodohkan Yang pertama Ini dulu kita jodohkan Oke Jadi backgroundnya Cak Sakib ini adalah selain Dulu sebagai Cak Danning 2013 ya Beliau ini juga seorang pengusaha muda Pengusaha sukses Sukses ya Alhamdulillah Amin Ada beberapa usaha dan salah satunya Yaitu yang saat ini ditekuni Nah ini bisa ditulis Artaloka Group 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 ini berarti punya bawahan-bawahan gitu ya Nah mungkin bisa diceritakan Dikenalin dulu deh Artaloka Group itu seperti Sebelum kesana Seperti biasa Seperti biasa Seperti biasa Pemanasan dulu Sebenarnya biasanya Mas Hakib Narsum kita Biasanya kita rapid test Tapi karena Mas Hakib ini kan Sudah antar pulau Antar provinsi kan Sudah sering di rapid test Speed test biasanya Tepat apa enggak Tepat apa enggak Oke baik Karena sudah sering seperti itu Kita ganti Yakni Semuanya ini tidak tahu Jadi melanjutkan kata Wah Melanjutkan kata Kata Bukan nyanyi ya Ya Yang salah Nanti Nyanyi Atau Apapun itu Pantun juga boleh Atau juga mau Ngaji Ngaji boleh Ngaji boleh Berpuisi juga boleh Dan lain sebagainya Gitu ya Yang terpenting di sini Kata Kan kata terakhir yang diambil ya Misalkan Hari ini saya makan nasi Nasi dilanjutkan Tapi harus menjadi sebuah kalimat yang utuh Oke Bukan kalimat yang tidak ada maknanya Oke Karena Pengalaman di pekan-pekan sebelumnya Dhani ngawur Menggunakan bahasa Inggris Campuran Tapi campuran bahasa enggak apa-apa ya kan Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak perani Indonesia Indonesia Bahasa Jawa enggak apa-apa Enggak boleh Oke 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 Dari saya Tama muda sebenarnya kalau bahasa Indonesia yuk Iya Iya enggak apa-apa Dan ini enggak boleh terlalu lama ya Jawabnya Ayo dedek kan ya Sudah just kalau cak sakit kan Cak sakit ini kan dulu sering diuji kan Kalau ambil di atas panggung Bicara kan lambir pertanyaan Ya kita hujan kehidupan Oke 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 Nanti aku Dhani Dhani lanjut Nanti mas sakit Mas sakit Raga lanjut ke saya Oke Yang nanti Tidak bisa melanjutkan Terlalu lama Atau kata Kalimatnya itu tidak jelas Nanti akan dihukum Ada challenge Silahkan menyampaikan sebuah perform Oke Nyanyi Puisi Pantun Sebuah tebaan Sebuah tebaan Sebuah tebaan juga boleh Gitu ya Oke Oke Mulai dari saya Oke Aku ingin menjadi seorang pengusaha Pengusaha itu menjadi cita-citaku Cita-citaku jadi pengusaha Pengusaha adalah cita-citaku Cita-citaku Menjadi pengusaha yang dermawan Dermawan adalah sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Betul kan ya Iya bener Satu kalimat utul Ini Rasulullah Hikmah ini kan Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Kan ini kira-kira apa Beneran ini terakhir Tapi kena ya Kena Kena Karena sebagai bintang tamu Iya Ini prank cak kamu Kapan lagi Yang nge-prank itu Dhani Sallallahu Alaihi Wasallam di air Ini kerja enak Sallallahu Alaihi Wasallam Mau apa Pantun Oke Pantun atau Saya mulai belajar Pantun, tebak-tebakan, puisi Silahkan Nyanyi Kata Mutiara gak apa cak? Parian aja Parian Itu yang Surabaya Oh cocok Cak Surabaya Gimana kira cak ini? Aduh apa ya Apa enak ya apa re Apa Sembar ampun cak Iya Mau nyanyi Padahal Kalau cak ya Sudah di ratusan orang menjadi Apa kayak Background Citra Surabaya Itu sudah Sudah gampang sih Dan sering dikasih challenge kan Pasti ini pura-pura cak Tapi 2013 Saya ingat Setelah apa Ya 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 Cak Makan bulali gak rewar Oke Cake Aku dibully gak apa-apa re Iya Iya Aku dibully gak apa-apa re Aku dibully gak apa-apa re Parian Aku dibully gak apa-apa re Parian atau curhan Oke Oke Itu tadi Ini sekali Kan satu dua kali putaran Mana Kan sekali Ya Siap-siap kan Jadi cak sakit sih mulai Oh iya cak sakit Biar Aku melihat Gordon indah sekali Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui Terlampaui untuk bisa segera menikah dengan berusaha Usaha yang keras akan aku jalani untuk pernikahan Pernikahan dini itu film favoritku Favoritku adalah makan balsum Balsum cukup panas di punggung Punggungku kemarin gatel-gatel Mudah Budak Gatel-gatel itu penyakitnya Dhani Dhani salah satu cumblo di suara muslim Di suara muslim visualize Eh bukan muslim 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 sejati harusnya berani segera menikah Menikah Pilihan tahunku ini Gak 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 Sa lu kelakir Kalah nggak Bisa Nabi Menikah tak ngga SD ya Minterin di kepala sendang Kamu ngga SD ini Ya udah, tembak tebakan ya Ya udah, tembak tebakan ya Tembak tebakan Tembak tebakan Apa bedanya Aksi Sama Demo Aksi Sama Demo Eh Cak Apa Cak Gap aku lagi Aksi sama Gampang Aksi sama Demo Kalo Aksiku Melakukan Kalo Demo Mencodohkan Oke Kalo Raga Aku serius banget ya Aku nyerah nyerah Oke Kalo Aksi itu sendiri Demo itu rame-rame Kalo Aksi Roda nya 4 Kalo Demo Roda nya 3 Taksi ambil kemu Taksi ya Ya Allah Sekalian Kenapa Ular Gak ada kakinya Karena Kalo ada kakinya Bukan, bukan Keliru Jawabannya ular Ular Jawabannya ular Kenapa Ular gak dikasih kaki Sama Pokoknya Kenapa Ular gak dikasih kaki Sama Kalau dikasih kaki Gak tahu Karena kalo dikasih kaki Kaya kadal Salah Bukan beda Kenapa Ular Gak dikasih kaki Kalau dikasih kaki Gigi Gigi Ya kan Mas akal Mas akal Ya daripada Masukin Oke itu sebagai Exbreaking ya Agar tidak terlalu tegang Ya Di awal Kita bicara ingin Tentang Memberikan motivasi untuk Menjadi seorang entrepreneur Atau pengusaha Kita ingin Tahu nikmatnya dulu Kira-kira Mas akal ini kan Sudah melanglang buana Berkaitan dengan Menjadi seorang Entrepreneur Atau pembisnis Enaknya Atau nikmatnya itu Apa kira-kira Mas akal Gak ada nikmatnya Loh gak ada nikmatnya Gak ada Lah kok dijalani Lah kita itu menjalani Sesuatu yang jangan Yang nikmat-nikmat aja toh Oh Kalau kita jalani Nikmat-nikmat aja Ntar kayak Dhani Gak menikah-menikah Oh Aduh Kalau saya salah Selalu disalahkan Iya Karena menikah pun Juga tidak ada nikmatnya Karena itu semua Isinya tanggung jawab Oh Oh gitu ya Tapi Kalau kita mengemban amanah Mengambil sebuah amanah Itu adalah kenikmatan Berarti kita ini kan Sok-soan Orangnya Tapi kalau mengemban amanah Dan tanggung jawab ini Adalah sebuah itu Beban yang berat Maka kita akan pasti serius Melakukan itu Gak ada yang nikmat jadinya Jadi nikmatnya dimana? Cuan-cuan Cuan itu Itu Bukan kenikmatan Tapi Cuan itu Alat untuk kita Melakukan kenikmatan Jangan sama saja Jangan sama saja Biar keliatan Biar keliatan Muna Itu bener-betul Itu bener Sekarang lagi banyak-banyaknya loh Sekarang ini Terlihat aja Indah-indahnya Terlihat keren-kerennya Nyatanya Gak lama masuk kantor polisi Kita Kita Ternyata uangnya 800 miliar Uang nipu Buat apa Yang rame itu ya? Ya Ini lagi rame ini Sekarang lagi rame-ramenya Lebih baik kita melakukan sesuatu Yang real-real aja Yang nyata Yang ada fisiknya Jelas ada barangnya Ayo kita temukan Daripada yang Ngamur-ngamur Gitu loh Buat apa keliatannya banyak uangnya Tapi nyatanya Gak nikmat tuh Nah berarti kan Intinya berarti cuan ini Belum tentu nikmat Oke Masuk Akhirnya saya menemukan pembela Kalau sebenernya Iya Tapi kalau seperti itu Ngomongnya Gak ada nikmat-nikmatnya Orang yang Mau berusaha Mas gak jadi Gak ada nikmat-nikmatnya Ya Kalau bisa gitu Jadi saya gak punya saingan tuh Oh gitu Oh gitu Oh gitu motifnya Nanti akhirnya semua ngelamar Arta lokal Jadi jangan sampai orang Kita mau jadi pengusaha Itu kan Cuma berburu uangnya tuh Itu yang Itu yang saya tekankan bahwa Kita jadi pengusaha Cuma berburu uangnya banyak Buat apa? Tujuannya mau ngapain nih? Kalau cuma buat Kayak yang Terkenal-terkenal itu Ya buat apa? Akhirnya masuk Di polisi juga Akhirnya Miskin mendadak juga tuh Ya setiap yang Instant kan Tidak selalu indah Dinikmati kan Oke Ini berbicara balik ke bisnis lagi Tentang Arta loka tadi Oke Nah ini bisa diceritakan mungkin dulu Awalnya Ngawalinya seperti apa Terus Perjalanannya seperti apa Sampai sekarang Dan itu Arta loka itu Usaha Apa? Bisnis apa sih? Arta loka itu Bisnis kita adalah Sebenernya gini Kita pemahaman bisnis dulu sebenernya Lebih banyak orang kalau ngomong bisnis Pasti bicara soal uang Yes Padahal bisnis itu soal wilayah Bukan soal uang Oh Nah Wilayah sendiri Kalau kita tarik garis lagi Itu sebenernya masuk ke sejarah kita Kepada kewalian Makanya ada nama wali Muncullah namanya wilayah Wali dan wilayah Walia 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 ini kan akhirnya wilayah Makan pembebasan wilayah ini adalah sebuah bisnis sebenernya Makanya dari dulu sampai sekarang Kita tuh Kalau mau kita jujur sama diri sendiri Kita tidak terjajah kok sebenernya Belanda berdagang Arab masuk juga berdagang Cina masuk juga berdagang Kita dijajah dimananya Kita hanya dijajah dalam Segi kemalasan kita yang tidak mau bergerak Sebenernya itu Tapi ketika bisnis itu sama dengan wilayah Maka kita ketika bisa menguasai sebuah wilayah Atau bukan menguasai lah beneran Bermanfaat untuk sebuah wilayah Maka kita mau melakukan apapun di dalamnya bisa Mau bertani bisa Berkebun bisa Mau Apa namanya Ikan Nelayan bisa Apapun bisa dilakukan di dalam sebuah wilayah Tetapi ketika kita melakukan sebuah sesuatu Kita tidak punya wilayahnya Maka kamu juga gak akan bisa melakukan sesuatu nih disini Ayo coba kita make sense aja deh Kalau mau berdagang jualan bakso aja misalkan Kita pasti harus menentukan sebuah tempatnya dulu nih Iya Berarti kalau kita gak punya tempat kita susah membuat jualan Oke lah sekarang kita terbantukan oleh sosial media online Tapi online sendiri butuh sebuah wadah Tidak mungkin Berarti sebenernya bisnis itu wadah Ketika kita tidak bisa menguasai sebuah wadah Ya kita tidak bisa melakukan sesuatu sebenernya Tidak ada effort atau manfaat apapun di dalam sebuah wadah ini Tapi kita ketika bisa menguasai sebuah wadah Maka manfaat untuk wadah ini bisa kita lakukan tuh sebenernya Nah inilah yang Artaloka lakukan ketika kita melakukan sebuah pensejahteraan Kita mengenal ini deh Ada namanya Ipolek Sosbud Apa itu? Mungkin pernah tahu yang Ipolek Sosbud Ada ideologi politik, ekonomi, sosial budaya Orang pasti kita pemuda Kita sekarang pasti terkungkung untuk berpikir ekonominya Supaya bisa menguasai sosial budaya dan ideologi politik Padahal kebalik Harusnya kita melakukan gini dulu nih Metal dulu nih Ideologi politik kita lakukan Ibaratnya kita punya pemahaman secara ideologi Kita mau ngapain Tujuan kita mau kemana Caranya adalah sosial budaya Sosial budaya kita lakukan nih Kemasyarakatan ini kita lakukan Baru pasti ekonomi akan kita dapatkan Jadi kalau kita melakukan ekonomi dulu Kita nggak bisa kan akhirnya untuk berpikir menata sosial budaya Orang kita paksakan Akhirnya selalu kita dapat kata-kata Ikut pasar apa pasar yang mengikuti kita Nggak bisa Tapi kalau ini sudah kita jalankan Ideologi politik kita jalankan Sosial budaya kita lakukan Ekonomi pasti akan mengikuti nih Ikut semua Ini teori baru nih Nah inilah yang sebenarnya Artalauka lakukan Makanya kenapa kalau kita bicara grup Grup sendiri sebenarnya mengambil hikmah dari sebuah kata-kata ini Ini yang jarang sekali kita diberikan di kulian sebenarnya Atau mungkin di perkulian sudah dikasih Di kampus formalit formal formil-formil kita dikasih Tapi kita nggak memahami ini Kurang kritis kita Nah pemuda kita ini kurang kritis Harusnya pemuda kita itu bisa sekritis ini Sampai kapan? Pemuda muslim kita nggak kritis Sampai kapan? Menikah saja nggak dipikirkan Mengeluarkan cairan itu nggak berani Loh? Loh? Ya untuk asyadu Allah ini loh nggak berani Untuk asyadu Allah ini loh nggak berani Ini loh nggak berani Ini nggak masuk Ini namanya nggak masuk dan Jadi sakit ini temenku kuliah Ini supaya ketika saya bully ada dasarnya Jadi dulu satu kampus ya Satu kampus Satu pernah ngulang satu pelajaran juga Baru? Saya intinya nggak lulus kuliah Sebenarnya sakit ini Luar biasa kan ya secara akademis Luar biasa apa biasa di luar? Apanya yang biasa di luar Ya kan sering ke luar pulau Jadi sakit itu dulu sibuk memang Sudah bisnis dari dulu Sejak kuliah berarti usaha Sejak kuliah sudah usaha? Sampai kuliahnya nggak selesai? Saya sejak kuliah Usahakan untuk usaha Sampai detik ini saya diusahakan jadi pengusaha gitu Jadi detik ini Sejak dulu emang sakit udah pengusaha Sejak kuliah itu ya sambil nyambi Dulu ada di Surabaya itu ada terkenal Kak Bagi disebutkan ya Pak Soe Abagiller Kenapa kok nggak mami killer? Nah itu cita-cita sebenarnya Gara-gara dosenku itu killer Oh Abba itu dosen berarti? Jadi awalnya itu namanya dosen Ada menu di tempat kita itu dosen killer Karena akhirnya kita harus rebranding Dosen ini saya tak ganti Abba ini orangnya pasti ditakuti di kampung Oh ya, dihormati gitu? Ya, kalau bahasa kita di Ajeni lah Di Ajeni di kampung Berarti kalau orang di Ajeni, ini kan orang kuat Mungkin nggak kuat dong Pasti punya pasukan dong Akhirnya Abba ini saya jadikan nama di bakso Abba Killer pembunuh, kalau sudah ditakuti terus pembunuh Itu judulnya pasti Mafia Nah itu cita-cita kalau bisa jadi Mafia Budiman itu saya pengen banget Kan belum ada nih sekarang Mafia Budiman kan nggak ada Mafia masih seolah-olah jahat gitu kan Kalau ada Mafia Budiman, kayak Robin Hood Hari ini kan keren kayaknya Berarti bakso Abba Killer Nah itu bakso Berarti awalnya sebenernya dosen killer Awalnya dosen killernya siapa namanya? Sakit punya sendiri Nggak gitu, jadi nanti takutnya kan kita jadi misleading kan gitu kan Nggak enak kan gitu kan Kok saya tuh, saya ini belum selesai lah ya Jangan lah itu nggak enak lah Siapa tahu nanti dosennya bangga justru Dia terinspirasi dari sebenernya dosen kita itu baik-baik Cuman ya namanya kita kan anak muda ya Sampai sekarang masih lancar ya Abba Killer Ini di Surabaya atau ada di? Surabaya sih sebenarnya masih Surabaya Cuman memang kalau Abba Killer ini sempat kita berhenti gara-gara PSBB kemarin mulai Maret awal 2020 itu kita berhenti Terus ini sudah mau bergerak lagi Insya Allah dalam waktu terdekat ini kita launching untuk perjananya lagi Sebenernya sudah bergerak 4 tahun Berhenti waktu itu saya fokus untuk menata di Maluku ini Untuk Masyal Artalokra Group ini Akhirnya kita kembali lagi untuk menata Abba Killer Oke Oke Tetap jalan Tetap jalan Ekspansi Kan sudah Abba Killer ya Mungkin Mami Killer Adik Killer Atau istri yang killer semuanya Iya 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 Oke ini berkaitan dengan tema kita hari ini Jatuh bangun Aku mengejarmu Mengejar siapa Mengejar siapa kan Misalnya itu pertanyaannya Aku mengejar cinta Allah Masya Allah Oh Kokjdnowen Ya nggak dibuli Dibuli Iya 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 Bicara tentang jatuh bangun mengejarmu Mengejarmu ini berkaitan bisa juga Kalau Dhani kan istri gitu ya Mengejarmu Kok nggak ketemu-ketemu chee Sampai ketemunya Makso Killer Lain sebagainya Jatuh bangun Dan juga yang mengejarmu Saudara dengan target-target usaha Kespansi Tapi kan ada jatuh bangunnya Tadi ditanya kenikmatan sudah dijelaskan Tapi kalau jatuh bangunnya Dari Cak Sakip ini Memulai usaha bahkan sejak kuliah Sedikit mungkin bisa Di share mungkin Sebenarnya kalau ilmunya Kita berwirausaha itu bukan pada Kesuksesannya sebenarnya Justru ketika kita mencari partner Mencari teman Atau mencari sharing lah tempat sharing Itu kita lihat Dia sudah di kapasitas apa dia ruginya Ruginya Ini yang seringkali kita keliru Kita mesti melihat orang Oh ini orang ini udah punya Lamborghini nih Udah punya Porsche nih Sudah punya rumah mewah nih Itu gampang Kalau cuma buat makeover aja kan gampang Tetapi yang tidak pernah dilihat adalah Ini dia udah di kapasitas rugi berapa nih Pengalaman Oh ternyata orang ini sudah pernah rugi Di angka 10 miliar misalkan Cara pengelolaan rugi 10 miliar Dengan pengelolaan rugi Hanya 100 juta itu berbeda Sehingga apa Mentalitas orang itu Sudah teruji pak Nah kita Kalau mencari tempat sharing Mencari partner Itu yang pengennya kan Yang mentalitas sudah teruji Supaya kita bisa growth nih Bahasanya kalau dalam Kita growth Kita untuk growth ini kan Mencari partner yang sudah di Kelasnya di atas kita Kelas atas kita itu kelas apa Nah jarang sekali kita mencari orang Kelas ruginya nih Kalau orang sudah kelas ruginya Di angka ratusan miliar mungkin Di puluhan miliar mungkin Itu cara menyelesaikan masalahnya pun Sudah berbeda Cara dia memandang Uang banyak dan uang sedikit Sekarang kalau di tiktok Ini lagi banyak-banyaknya kan Sekarang Misalkan bahasa Jangan Jangan ngomong yang Gak mampu sayang Itu kan Kadang kayak gitu tuh Bilang ini murah Ini murah Ini murah Itu kan soal mentalitas Sebenarnya Jadi mau jadi wira usaha Dan sebagainya Mau jadi apapun Sebenarnya Mau jadi karyawan sekalipun Itu yang diuji adalah mentalitasnya Makanya kenapa Ada HRD Ada ABCD Yang diuji mentalitasnya Ketika mentalitas kita Diajar cuma untuk urusan rugi Sekian Kita udah takut Udah gak mau nyoba lagi Gak mau bangkit lagi Ya selesai hidup Mau ngapain Akhirnya Orang hidup Kayak orang mati Orang mati Bisa hidup Ada loh Dan itu cita-cita saya Orang mati Kayak orang hidup Mati maksudnya Bisnisnya Jatuh Atau Tidak Cita-cita saya itu Mati tapi ke orang hidup Mati penerang Meskipun mati Masih terus mengalir Pernah gak Ngamatin Ngamatin Makam-makam wali nih Ampel Misalkan Ini Makamnya orang mati gak Tapi di sekelilingnya nih Ada pedagang gak Bisa terhidupi Orang pedagang ini hidup Karena orang ziarah ke makam Berarti orang makam Apa yang di dalam makam ini Menghidupi orang hidup nih ceritanya Sedangkan kita yang hidup Kira-kira manfaat buat siapa Itu kan yang tidak pernah kita pikirkan Sebenernya Nah inilah yang perlu kita bangun Bahwa tujuan kita mau ngapain aja deh Mau jadi karyawan Mau jadi wira usaha Mau jadi polisi TNI Presiden Mau ngapain sih sebenernya kita ini Mau bertujuan untuk diri sendiri kah Kalau untuk dari diri sendiri Ya Melakukan apapun aja Halalin aja semua cara Tapi kalau untuk Buat lingkungan nih Terutama buat orang tua dulu deh Buat yang punya udah istri Buat istri sama anaknya deh Ini gak mungkin kan Kita melakukan semena-mena Dan sehalal itu cara jalan gitu loh Kita pasti tau Batasan-batasan Akhirnya kita jelas nih Mau ngapain Manfaat gak sih yang kita lakukan Ini buat lingkungan Kalau gak manfaat itu buat apa Mending gak usah Tidur aja di rumah gitu loh Sama-sama gak manfaatnya tuh Itu sebenernya Jadi Jatuh bangun Aku mengejarmu Ini yang kita kejar sebenernya ilmunya Ilmunya Itu Poinnya disitu sebenernya Kalau kita cuma ngejar uangnya doang Gak akan dapet Semakin uang dicari Semakin lari dia Pergi Oh ini quote-nya bagus ini Tapi semakin uang itu Kita tidak cari Dateng dia Tapi kalau Kan tadi pihak mana Semakin uang dicari Semakin lari Nah kalau semakin jodoh dicari Semakin cepet nikahnya Masalahnya Tidak ada usaha ini Terjumat Iya kan Urusan jodoh ini beda Iya beda ya Iya Oke Tapi bener loh yang dikatakan Cak Sakeb ini Kalau Nyari partner atau apa Itu kita lihat pengalaman dia Pernah jatuh seberapa Dalem gitu Ini kayak Saya pernah Ada cerita Dari temen saya itu Yang Dia itu supir Truk Antar kota Nah ketika wawancara itu sama HRD Perusahaan Ditanyai Samen sudah pernah nyopir truk sebelumnya Pernah Sudah pernah nabrak Pernah Itu diterima Tapi kok sudah pernah nabrak Belum Enggak diterima Karena Karena pengalaman ketika Dia nabrak Terus bagaimana Menyelesaikannya Tatak Tatak Nek Dalam Sudah pernah nabrak Nabrak apa Itu ditanyain Bagaimana tanggung jawabmu Ini gitu Masa masuk Ilmunya Saya kan Sedikit banyak kan Ini ya Mencoba juga Untuk perusahaan Meskipun tidak Sesegas Mas Hakim Tapi terus Mentor saya dulu Siapa tau bisa Kerjasama Oh siapa Saya kan Ada mentor dulu ya Berkaitan dengan Wirausaha Itu mengatakan gini Kalau kamu Berbisnis Di langkah awal Itungannya itu Bukan profit Rugi itu pun Menguntungkan Karena kamu sudah mencoba Tau Ilmunya Pernah mencoba Tapi kalau kamu ngomongnya Profi di awal Itu pasti Akan kesulitan Yang terpenting adalah Mau mencoba di awal Dan rugi itu Hal biasa Nah itu yang mungkin Membuat Orang-orang itu Mungkin ini kan Ilmunya tadi kan Yang terpenting Iya karena Kalau kita melihat Sebenarnya ya Kalau kita mau Melakukan usaha ini Justru yang kita pikir Sebenarnya Kerugiannya loh Kerugiannya Iya Justru kalau untung Itu kita bingung malah Sebenarnya Bukannya yang rugi Kalau rugi itu Kalau misalnya rugi bingung Berarti kita siap untung Tapi kalau kita siap rugi Siap rugi Iya Oke Kalau rugi itu pasti kok Untung yang gak pasti Untung kan terserah Yang di atas Untungin apa gak Ngasih untung Kalau rugi itu pasti Minimal rugi waktu kita Pasti kita rugi waktu Karena bisnis itu Ilmunya cuma dua Nilai sama waktu Mau menang dinilai Ya kita kalah waktu Mau kalah Menang dinilai Ya kita Kalau kalah nilai Kita menang waktu Tapi kalau menang dua-duanya Wah ini Biasanya Ini yang disebut Kita berlebihan lah Ya jangan lah Kita berlebihan Kayak gini kan Gak bagi juga Gak fair Nah disini asas Fair itu disini Kita kalau ngasih orang Misal Dhani mau usaha nih Oke Dan Kamu tak supply Saya supply nih Barang Dhani gak punya modal Berarti saya harus kalah nilai Ya sudah Saya kasih harga Kalau kamu beli cash Kamu tak kasih lima ribu Tapi karena kamu utang Sepuluh ribu ya Dan Karena bayarnya nanti Karena bayarnya satu bulan Oke gak apa-apa Dhani bisa jalan nih Tapi saya kalah waktu Saya gak megang uang nih Tapi Dhani bisa jualan Dhani bayarnya cash nih Dari pembeli Nah tinggal Dhani ini Gimana cara muternya Kan itu Jadi kalau bicara Usaha tanpa modal Ya memang semua tanpa modal Modalnya cuma dua Nilai sama waktu Kita punya uang cash Kita bisa beli dengan harga murah Kita gak punya uang cash Mesti dengan harga mahal Tapi waktunya panjang Fair gak sih sebenarnya Rumusnya cuma dua itu aja Gak usah yang rumusnya terlalu Apa pake A, B, X, Y C, kuadrat Tambah itu Matematika indah bukan? Betul Dan ini dulu kan ya bisnis ya Ini pebisnis sukses ya Dan ini sebenarnya punya LBB loh dulu Terus bisnis Kaos-kaos jaket Terus pernah bisnis beras Setil kecilan Lembaga bimbingan Bu Ibu Masa lembaga Bu Ibu Bukan belajar Bukan bimbingan belajar Lembaga bimbingan Bu Ibu Ini gimana Dhan? Apanya? Rugi berapa? Rugi berapa miliar kamu dulu pas bisnis? Bener kata Cak Saket tadi ya Waktu tadi Jadi kan tentang Rugi waktu? Makanya enggak nikah-nikah itu karena waktu Kalau misalkan kita enggak fokus di sana Kemudian kalau kita misalkan hanya coba-coba aja di waktu itu tanpa ada planning ke depan mungkin mau jadi pengusaha atau apa Itu biasanya kita rugi di waktu Dulu memang adanya LBB itu satu untuk masyarakat karena aku dulu itu memang bayarnya Pengabdian masyarakat Pengabdian masyarakat Terus aku diajak kerjasama sama orang Di perumahan Mas gimana kalau kita melirikan LBB Tapi ini harganya yang tinggi mas Kayak kelasnya kelas atas gitu Sempat sukses dulu Terus memang Iya soalnya bergeraknya di sana Di Medahayu gitu Di Medahayu Orang kaya-kaya berarti di sana Iya ada banyak beberapa Sukses tapi enggak pernah aktir Tapi aku makan ke bakso yang Cak Saket dulu Iya 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 Ya gitu pokoknya Terus sekarang? Enggak sekarang Karena kalah dengan waktu Waktu-waktu itu kan masih di akhir-akhir kuliah Terus abis itu berhenti sejenak Kemudian kalah lagi dengan waktu S2 Jadi sudah enggak bisa melanjutkan lagi Akhirnya ya ke suara musim ini bisa bertemu Dan orang-orang hebat ternyata Tidak sakit Tidak ketemu kembali Kan kita sempat bertemu kok Bukan kenal sebenarnya Iya kenal Iya Atau angkatan 2011 kita itu Iya sempat bertemu Iya iya Sama Hamas juga dulu Iya sama yang sakit itu Hamas Hamas Syahid Kapan-kapan mampir Sibuk-sibuk Sibuk streaming Apa? Striping Streaming Berdua kan biar ketawa Iya 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 Bener-bener Slimming Saya sibuk slimming Saya sibuk slimming Iya itu sih Sebenarnya kalau bicara satu lagi ya Ada satu rumus lagi Orang seringkali bicara mesti gini Aku enggak dapat momennya nih Aku menunggu sebuah kesempatan dan sebagainya Padahal sebenarnya yang ditunggu sama kesempatan itu kesiapan loh Nah kita nyiapkan diri apa enggak kalau bahasa Jawanya lagi kita mungkin mantasi awak lah Kadang-kadang kita enggak mantasi awak Maksudnya enggak mantasi diri Enggak tahu itu secara ilmu secara impression Enggak tahu secara apapun Tapi kita enggak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut sebuah momen Nanti ketika momen datang kita belum siap Akhirnya kita ngomong Enggak punya kesempatan aku mesti begini Akhirnya yang ketimbul Ngeluh lagi Ngeluh lagi Ngeluh terus Ngeluh terus 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 Saya sudah Akhirnya kita Ya ngalah aja sudah sama kehidupan Ngalah aja sudah Ngalah Ngalah kan Kalau orang Jawa kan nga itu ke 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 Kencang-kencangnya Gimana caranya ketika momen datang kita siap Jangan salah COVID itu momen loh Sebenernya Saya pernah salah Ketika saya tidak mempersiapkan diri Akhirnya saya tutup Apakah itu Bukan pelajaran Pelajaran Ternyata saya harus siap nih Nyatanya orang yang jual masker kaya kok Kalau mau cari cuannya kayak gitu Tapi berarti kalau mau lihat di positifnya Mereka lebih siap dibandingkan kita Mereka lebih siap dan Ketika datang momen Mereka sudah siap Nah itu Kita siap atau tidak Sekarang Mau bertarung melawan 2024 ke depan 2030 Siap atau enggak nih Kalau gak siap ya kita sebagai penonton aja Follower aja Every time everywhere Every place Penumpang aja Passenger Yes Dan ini siap Siap menjadi driver mu Duh Iya Kan tadi passenger Iya Iya Jadi driver Oke Mas Cak Sakip Ini kan mungkin juga di segmen-segmen terakhir ya Oke Pesannya Untuk teman-teman yang hari ini melihat Podcast kita Yang ingin Baik itu memulai usaha Ataupun juga Hal yang lainnya Pesannya Untuk yang melihat podcast kita Sebenarnya Kalau pesan-pesannya sih gak ada Lebih baik Lebih baik Begini Buat teman-teman yang di rumah Yang mungkin Punya keinginan jadi pengusaha Punya keinginan jadi pebisnis Atau apapun Inginnya dibuang dulu deh Lebih baik Ayo siapkan diri Kedepan Itu gak lebih mudah Lebih susah Karena Itu sudah dibahas lah oleh Soekarno pun Kita akan melawan diri kita sendiri Sebenarnya Bukan bangsa sendiri itu Terlalu jauh Terlalu skopnya Terlalu general Kita akan melawan diri kita sendiri Ketika kita pengen jadi seorang pebisnis Pengusaha Maupun jadi apapun itu Kalahkan diri kita sendiri Baru ketika kita sudah mengalahkan diri kita sendiri Kita pasti bisa kok Menaklukkan apapun itu yang ada di depan kita Bisa dan itu mudah Termasuk menaklukkan jodoh Lah berarti kalau gak berapa jodoh Itu berarti belum selesai Bersama dirinya sendiri Berarti ada Berarti sama umat Umat tambah besar Ampun Berarti Bahasanya berat 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 Ini alamat lama kayaknya Karena kan ngurusi umat terus ya Kalau gak tahun ini ya tahun depan Amin Amin It's my dream Gimana temanya kemarin? Cuka badogia Oke Sebagai penutup Ya sebagai penutup seperti biasa Kita ada apa? Gata mutiara Dimulai dari Gata mutiara Dari Raga Penutup closing statement ini Gantian ya diurut Dari apa? Raga setian aku Oke Inti ya Juga ini Mas Cak Sakip juga Oh lagi Cak Sakip lagi ya Tapi dari Raga dulu ya Quotes Jadi merangkum tadi yang sudah disampaikan Cak Sakip Jatuh bangun aku mengejarmu Itu intinya adalah Siap rugi Terus Ilmu juga harus diperbanyak Dan pokoknya Intinya kesiapan dulu Dan hilangkan Hanya sekedar keinginan belaka Nah jadi kalau Dari dosen saya dulu Teori sih Itu sukses itu Tiga Yang pertama Kemauan Yang kedua Kemampuan Yang ketiga Kesempatan Nah ini Tiga-tiganya harus blend Kita mau Kita mampu Tapi gak ada kesempatan Guys Kita Mau Kita Ada kesempatan Tapi gak ada Kemampuan Belum punya skill Dan itu Ketiganya saling terkait Itu Mantap Zoom Zoom Oke Oke Untuk menjadi Ikhwan Idhaman Itu kan harus menunjukkan Kualitas Kata Ali bin Abi Talib Dua yang bisa menunjukkan Kualitas Teman-teman Terutama untuk Ikhwan Yang pertama adalah Ketika kita Tidak punya Segalanya Dengan kesabaran Yang bisa kita tunjukkan Itu adalah Bisa menunjukkan Kualitas kita Jadi yang kedua Adalah ketika kita Punya Segalanya Dengan sikap kita Sikap yang Baik gitu ya Tidak menyombongkan Tidak Terlalu Apa Memamerkan dan lain sebagainya Sikap-sikap seperti itu Yang bisa kita tunjukkan Menjadi seorang Ikhwan Ikhwan Idhaman Atau Orang-orang Atau muslim Yang berkualitas Itu dari saya Kata Ali bin Abi Talib Terus aku apa Ya Ya seginilah Maksudnya Tadi kan Tidak Kalau itu Maksud apa 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 Ini Enak Diselesaikan Alasannya gini Alasannya gini Setiap kali Quote ya Kalau masalah menikah Saya kan belum Sekarang kan masalah usaha Ini kan masalah usaha Dia sudah pernah usaha Sudah jatuh bangun Dia Ayo Jadi kalau yang mau usaha Silahkan dilanjutkan Tapi kalau yang Cuma ingin-ingin Ikut-ikutan Lebih baik Sisa stop stop Itu kan tadi kata-katanya Cak sakit Ganti-ganti Tanda konsep loh Justru ini Harus siap Gak boleh kasih Oke Kata soba Gua berarti Sembar Emang Pak Pendol Nengar Kata pengusaha pendol Harus sabar Gini lah Dalam sebuah proses kehidupan Kita kan harus Belajar kan ya Ada salah satu kata mutiara Dari Imam Ash-Shafi'i Masya Allah Kalau misalkan Kita tidak pernah Tahu Perihnya Kebodohan Kita tidak pernah Belajar Dan mencoba Sesuatu itu Entah apapun Bisnis Keilmuan Termasuk mengejar jodoh Tadi Dan sebagainya Kita tidak pernah Coba Dan tidak pernah Mungkin tersakiti Terluka Atau perihnya Belajar itu Sangat Jarang kita lakukan Maka Suatu saat Pasti kita akan Menjadi orang yang Sangat merugi Dan sangat menyesal Mantap Kurang lebih Kata-katanya seperti itu Tapi aku tidak tahu Lebih lengkapnya Pokoknya Kalau misalkan Kita tidak tahan Menahan perihnya Kebodohan Pasti kita akan Tergerus oleh Zaman Itu Kayak Mahfuzut Itu kata Imam Asyafi'i Silahkan Saya Aku tambah bersih apa Ini tambah luar biasa Ali bin Abi Talib Imam Asyafi'i 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 Nggak Ini biasanya langsung Cak Nun Itu Nggak kalau saya menurut saya seperti ini ketika memang kita ingin menjadi apapun itu bersiaplah diri dan yang perlu kita jadikan prinsip adalah innamal ushri ushro aku nggak mau kalah men karena pasti ada kepedihan setelah kepedihan pasti ada kesenangan itu udah janji Tuhan intinya setelah kepedihan pasti ada kebahagiaan dan itu harus kita percaya nggak mungkin kita dikasih nggak enak terus nggak mungkin kita kasih enak terus pasti istidrotz dong oke baik udah habis terima kasih iya sudah habis tapi sebenernya ingin waktu panjang ya bicara tentang bisnis nggak habisnya tapi ya semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk lebih kenal lagi dengan Cak Sakib mungkin sosial medianya boleh dikenalkan Cak medsos ya kalau Instagram aja sih adanya cuman itu aja sakib Evo tulisannya Tenggo Sierra Alpha Queen Indian Bravo Eko Victoria Oskar Oh sakib sakib Evo disini tulisannya iya iya disini 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 kita spesial di markasnya Awad untuk temen-temen dan pemuda-pemuda ataupun juga ibu-ibu yang hari ini mendengarkan melihat langsung tayangan kita juga bisa ya mendaftar di One Week One Juice gerakan pecinta Alquran dengan semangatnya lima T1 di lawa terjemah terpahamkan Tadabur ya Tadabur terpahamkan teramalkan oke nanti langsung ada linknya di bawah ya dan terima kasih juga untuk wardrobe kita hari ini untuk kos dari Awad Awad ya ini ya One Week One Juice ada tulisannya ini motivasi Alquran biasanya ya betul punya saya di belakang tapi kami suka surat apa tadi surat apa surat al-isro ini surat al-angkabut iya kalau hidupnya takkan kabut memang kalau hidup terima kasih terima kasih Bu Cici terima kasih Dhani sudah support acara kita di episode kali ini terima kasih Cak Sakip sukses selalu kalau mau ekspansi mau ada event-event launching jangan lupa hostnya kita bertiga siap siap launchingnya bakso abakiler nanti siap datang kita ini review disana gitu ya review Instagram Raga Satria saya Dhani Abdurrohim dan saya Septian Muhammad terima kasih telah bersama podcast SMID Majlis Ikhwan Idaman sampai jumpa di pekan tetap depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pekin tutorial Sampai jumpa di pekam kita Sampai jumpa di pekin tutorial Sampai jumpa di pincang Sampai jumpa di pekan